Sebagai tokoh yang dihormati dan dikagumi banyak orang, rumah Gus Dur tak pernah sepi dari kunjungan para tamu, baik dari warga NU, pejabat, politisi, wartawan dan sebagainya. Gus Dur menerima tamu-tamunya biasanya dengan pakaian non-formal. Karena kondisi fisiknya yang sudah lemah, biasanya para tamu diajak mengobrol sambil tiduran di lantai. Nuruddin Udin Hidayat, salah satu santri Gus Dur suatu ketika merasa terheran-heran ketika ada seorang tamu, Gus Dur minta untuk digantikan pakaiannya dengan kain sarung dan peci, seperti ketika mau salat Idul Fitri. Seumur-umur ia belum pernah melihat Gus Dur seperti itu. Rombongan tamu tersebut sampai ditahan-tahan agar tidak masuk rumah dahulu sampai Gus Dur dipinjami salah satu sarung milik santrinya agar bisa cepat berganti pakaian. Tamu yang diketahuinya ternyata dari Aceh, berpakaian sederhana, dekil, dan memakai celana seperti yang biasa dipakai oleh bakul dawet atau penjual dawet. Tamu tersebut diantar oleh aktivis dari Aceh. Perilaku Gus Dur dan tamunya juga aneh. Setelah keduanya bersalaman, Gus Dur pun duduk di karpet. Demikian pula tamunya, tetapi tak ada obrolan di antara keduanya. Gus Dur seperti tertidur dalam posisi duduk, tamunya juga dalam posisi yang sama, saling berhadap-hadapan. Mungkin mereka berdua tengah berbincang-bincang, tetapi yang berdialog adalah ruh mereka. Suasana menjadi sunyi dan berlangsung sekitar 15 menit. Setelah sang tamu bangun, ia langsung pamit pulang, tak ada pembicaraan. Udin, karena merasa penasaran, segera setelah tamu pergi bertanya kepada Gus Dur. Gak biasanya bapak menerima tamu seperti ini. Sangat istimewa, siapa dia pak? Itu wali Allah? Jawab Gus Dur. Apa ada wali seperti itu selain beliau di Indonesia? Tanya Udin. Tidak ada, adanya di Sudan. Jawab Gus Dur. Orang yang sangat dihormati Gus Dur tersebut ternyata adalah Tuan Guru Ibrahim Woyla dari Woyla, Aceh Barat. Abu Ibrahim Woyla adalah seorang ulama pengembara. Ulama ini dalam masyarakat Aceh lebih dikenal dengan Abu Ibrahim Keramat. Walohu al-Ambi so'wab. Terima kasih telah menonton!